Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dari Pimpinan Anggara-Naw, Keduduk Indonesia, khususnya Bapak Daniela Mautika, dan yang saya hormati Bapak dari Pimpinan Anggara-Naw, Keduduk Indonesia, khususnya Kabupaten Jawa, Bapak dari Pimpinan Anggara-Naw, Keduduk Indonesia, dibanding dengan jasa para beliau, belum ada apa-apa. Akan tetapi ketoladanan kita semuanya dalam mengangkat, dalam menghargai, dalam rangka menghormati para kejualan. Bagian daripada hamba-hamba Allah yang ikut andir besar dalam menegakkan kembali pergibarnya, sang-sangka merah putih di bumi pertimbangan ini. Maka dengan adanya, acara sore hari ini adalah supaya kita menjadi bangsa, menjadi umat yang tidak mudah untuk melupakan sejarah. Secara fisik, yang kita pindahkan, jasanya sudah sulit untuk kita kenal. tapi secara jiwa bahwa hakikatnya para beliau tidak mati. Dan masih menyaksikan apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau. Dan menanti kalau boleh saya terjemahkan, siapakah hari generasi penerus kita-penerus ini untuk menjaga negara kesatuan republik di Indonesia adalah dipundak kami semuanya untuk menjawab. kami bukan bangsa yang mengecewakan para suhadak, para bejuang, para beliau. Tapi kami bangsa yang besar, bangsa yang hebat, mengerti dan menghargai para sesepuh, para leluhur yang tidak terlepas ikut andir besar dalam menegakkan berpimbarnya sangsaka merah putih dan bangsa silahkan. Maka dari itu saya selaku saksi pemindahan nakang di kali bakung kali bakung ini kesaksian ini bukan semata di dunia saja. Tapi kesaksian ini kelak juga akan diminta kesaksian dihadapan yang maha kuasa untuk menyaksikan bahwa para beliau adalah yang ikut andir besar dalam menegakkan keadilan mengembalikan hak-hak asasi manusia adalah kemerdekaan yang harus kita raih. Memang ucapan kemerdekaan adalah suatu hal yang mudah. Tapi untuk bersyukur dengan menerima kemerdekaan tersebut bukan suatu hal yang ringan. Mari kita buktikan orang-orang atau bangsa ini yang mengerti berterima kasih kepada para beliau. Terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada ahli waris yang telah merelakan kepada para leluhurnya untuk dipindahkan di tempat yang lebih baik kita kita mengatakan yang lebih layak dan sebagainya sekalipun kita tutup dengan pasir emas belum apa-apa belum apa-apa dibanding jasa para leluhurnya. Maka dari itu kita seraku ahli waris tunjukkan ke depan dari mulai sore hari ini suatu tanda yang luar biasa mampukah kita seraku ahli waris meneruskan perjuangan para beliau dalam membangun Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa menjadi tokoh-tokoh pemersatu bukan menjadi pemimpin sah belah menjadi pemimpin-pemimpin yang sejuk bisa mempersatukan umat itulah harapan regenerasi penerus yang akan selalu bercermin kepada para beliau insyaallah saya yakin bukan kita-kita ini orang yang mengecewakan para beliau perlu ingat sehelai rumput yang kering sebutir pasir Indonesia kehormatan taruhannya itu kewajiban untuk kita semuanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam